kontak on nah kontak on ini lampu untuk lampu senjanya atau lampu alisnya masih tetap menyala dua-duanya dan untuk lampu dekat dan lampu jauhnya dia mati ya kita off dia mati lampunya kita on nah lampunya menyala dan jarak jauh jarak jauh ada tambahan lagi jarak jauh jarak dekat off oke oke ya disini di video ini saya akan memasangkan saklar on off lampu utama di honda vario ya di honda vario yang led yang ya ini untuk saklarnya ini dari permintaannya dia pengen menggunakan saklar yang tiga mode seperti ini jadi untuk tempatnya ini udah ada jadi ini untuk saklarnya yang awalnya seperti ini dia hanya jarak dekat jarak jauh dan ini akan kita ganti dengan saklar yang seperti ini jadi saklar yang ada offnya ya tiga mode nah ini untuk proses pemasangan ini ini untuk di covernya ini sama cuman untuk jalurnya ini gak sama ini tiga kabel dan disini cuman dua kabel nah untuk proses untuk pemasangan ini perlu kita tambahkan penambahan kabel lagi dan perubahan jalur lampunya oke kita langsung aja untuk proses pemasangan saklar ini oke kita bongkar dulu untuk penutupnya ya untuk cover-covernya kita bongkar dulu oke ini juga kita bongkar nah ini saklarnya nah dari soketnya pun juga berbeda ya ini soketnya seperti ini jadi gak masuk atau tidak PNP ya kita harus rubah lagi kita harus menggunakan soket yang seperti ini kita tambahin soket seperti ini soket biasa dan kabel tambahan untuk proses awalnya nanti kita untuk penyambungan soket ini dan kabel-kabelnya nanti kita bahas nanti kita akan menuju ke piting lampunya dulu ya soket lampu disini the soket lampu di dalam ini ada soket lampunya nah ini oke ini soket lampu ini kita ambil ya oke udah kita lepas soket lampu soket lampu utamanya nah disini kita akan cari kabel yang warna hitam polos kabel warna hitam polos di soket utama ini nah disini banyak kabel jadi warna putih garis hijau dan biru dan kabel yang lain hijau juga ini kita cari yang kabel hitam polos ini prosesnya caranya kita potong aja nah kita potong kabel hitam polos seperti ini dan sisa potongannya ini ini gak kita pakai ya ini kita lagban aja kita tutup nah ini kita kupas oke oke udah kita potong kita pakai kabel tambahan cukupnya ya ini kabel tambahan ya warna hitamnya gak ada jadi kita pakai warna ya seadanya aja ini warnanya ini kita sambung kabelnya ini penyambungannya sebaiknya rapat ya ini cuma contoh aja dulu ini hanya contoh dulu jadi nanti bisa temen-temen untuk proses penyambungannya bisa dirapiin lagi diperkuat lagi nah ini contoh aja ini kabel tambahan ini ini kita arahkan ke saklar nah ini kita arahkan ke saklar ini oke untuk pemasangan jalur saklar ya ini disini ada dari dari sini oke di saklarnya ini ada kabel warna hitam dan kabel warna biru hitam sama biru ini contoh soketnya seperti ini nah ini kita akan ganti yang ini karena soketnya ini gak cocok kita pakai soket tambahan seperti ini yang cocok ya soketnya ini kita semua kabel dari soket ini kita lepas aja ini kita lepas aja semua kabel ini dari soketnya ya kita lepas untuk melepasnya sekarang kita pakai jarum aja untuk melepas sekun keluarkan soket sekun dari soketnya nah udah selesai kita keluarkan nah seperti ini ya kabel kabel biru biru jarak jauh dan kabel kuning biru jarak jauh dan kabel kuning ini kabel kuning ini kabel positif ini arahnya untuk positif oke dari saklar ini sendiri ini ada jalurnya ada tiga ya nah ini untuk yang tengah ini untuk inputnya terus yang pinggir sini yang atas ini ini output dari lampu dekat dan yang paling belakang ini output dari lampu jauhnya jadi untuk proses memasangannya ini kabel hitam ini kita taruh soket ini nah di soket ini udah kita siapin ya soketnya nah ini yang dari dari soket lampu yang kabel hitam ini yang kita sambung ini kita posisikan di sini di lampu dekat ya di sebelah sini kelihatan oke nah seperti sini dan untuk kabel hitamnya sendiri dari tambawaan dari dari saklarnya ini kita sambung kita kasih di tengah ya di soket tengah oke oke soket tengah seperti ini dan yang birunya kelihatan ya yang birunya kita taruh di pinggir jadi yang posisinya di pinggir sini biru oke kita pasang lumayan susah ya karena sempit ini harusnya dibongkar semua cover ini harus dibongkar cover speedonya juga cuman ini kita gak gak bongkar cover speedo jadi kabelnya lumayan pendek soalnya jadi gak apa-apa yang penting jelas aja teman-teman jelas ya untuk caranya bisa dimengerti untuk caranya nah udah seperti ini ya jadi kabel hitam bawaan ini kita taruh tengah tengah sini dari soket soket saklar nah tengah dan untuk kabel birunya di bawah ini nah ini kan bawah di bawah dan kabel tambahan kuning yang dari soket lampu yang kita sambung ini posisinya di atas ini nah di pinggir yang atas ini dan kita harus tambahin lagi komponen dioda nah kita butuh dioda ya satu buah dioda bebas diodanya mau 1 ampere 2 ampere 3 ampere bisa kalau lebih bagus 3 ampere tapi ini hanya contoh aja kita bikin contoh cara pemasangan diodanya juga nah oke untuk pemasangan diodanya ini kita di soketnya aja jadi ditancapin di soket aja bisa di soldier sebenarnya di soketnya seperti ini oke kelihatan ya ini agak susah soalnya ini jadi untuk pemasangan diodanya ini disini ada dioda yang ada cincinnya dan kaki yang gak ada cincinnya untuk kaki yang gak ada cincinnya ini kita taruh di kabel warna biru kita tancapin aja seperti ini dan yang ada cincinnya ini kita tancapin ke kabel warna kuning yang menuju ke lampu dekat yang menuju potongan kabel hitam yang dipotong tadi ada tambahan kabel tadi seperti ini posisinya nah jadi kabel yang biru dari bawaan itu jarak jauh dan tengah ini inputnya kabel hitam dan ini kabel kuning ini ini kabel tambahan yang dari soket di depan yang soket lampu yang kita potong untuk kabel hitamnya tadi yang menuju ke lampu ya ke lampu dekat nah jadi diodanya pemasangannya seperti ini contoh contoh aja pemasangan nanti bisa dirapikan sendiri lah teman-teman yang mau pasang sendiri ini coba kita langsung pasang aja dan kita test untuk nyala lampunya oke udah kelar ya untuk pemasangannya tapi belum kita beresin nanti kita akan beresin lagi untuk penyambungan penyambungan kabelnya dan itu diodanya kelihatan ya pemasangan diodanya disitu untuk di soket saklarnya nah soklar juga udah kita pasang disini ini saklarnya jadi 3 mode ya 3 mode on off jarak tekan jarak jauh dan ini jalur kabelnya masih kita taruh disini ini kabelnya menuju yang kabel hitam tadi yang kita potong menuju ke soket lampu utama ya itu soket lampunya ada disitu kelihatan nah itu soket lampunya dan kita akan proses untuk kita tes untuk nyala dari lampu motor ini oke kita coba kontak on nah kontak on ini lampu untuk lampu senjanya atau lampu alisnya masih tetap menyala dua-duanya dan untuk lampu dekat dan lampu jauhnya dia mati ya karena posisi saklarnya ini masih off jadi saat kita saklar jarak dekat nah ini lampu nyala tuh kelihatan ya biasanya serot lampu off nyala oke kita off dia mati lampunya kita on nah lampunya menyala dan jarak jauh jarak jauh ada tambahan lagi jarak jauh jarak dekat off oke oke untuk pemasangan saklarnya berhasil ya jadi tampaknya seperti ini ini off on jarak jauh dekat off oke begini ya cara pemasangannya mudah-mudahan dari cara ini temen-temen bisa pasang sendiri untuk saklar lampu on off 3 mode di honda vario 125 atau 150 oke mudah-mudahan videonya bisa dipraktekan sendiri bisa dipahami bisa dimengerti kalau kurang paham temen-temen bisa ulang lagi untuk cara-cara pemotongan kabelnya dan penyambungan kabel penambahan kabel dan pemasangan kabel di soketnya demikian video dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih terima kasih terima kasih